Baik ya sekarang kita masuk di selecting consulting partner Jadi diharapkan kita memahami hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih consultant partner Kemudian metode ketika kita membuat RFT, required for proposal untuk memilih consulting partner Kenapa kita akan melakukan in-house implementation team atau external consultant Jadi kita menyewa konsultan atau kita tim implementasinya dari internal Oke ya terus kemudian kita bahas terkait offshore project Yaitu project ERP yang diimplementasikan, disupport oleh tim yang berbeda negara atau berbeda region Nah ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih consultant partner Jadi vendor yang akan membantu untuk mengimplementasikan sistem ERP Yang pertama adalah pengalaman vendor tersebut yang sesuai dengan industri yang kita kerjakan Kita berjalan di situ Karena setiap industri itu memiliki kehasan Ada misalnya di bidang logistik Ada yang di bidang misalnya transportasi Kemudian di gudang, di telekomunikasi, di kesehatan, di publik sektor Atau di oil and gas Atau di aerospace Atau di otomotif Nah itu masing-masing industri itu memiliki kehasan sendiri Ada proses-proses bisnis spesifik yang membedakan dengan industri yang lain Petrochemical atau petrokimia Itu kan beda Industrinya atau prosesnya di situ dibandingkan misalnya Healthcare, kesehatan Atau telekomunikasi, ini beda Sehingga kita perlu melihat pengalaman vendor tersebut Implementasi sistem ERP Untuk industri yang sama Misalnya kita bekerja di industri telekomunikasi Kita lihat pengalaman vendornya Apakah dia sudah pernah tidak implementasi ERP di industri telekomunikasi Dia punya pengalaman banyak Ternyata pengalaman banyaknya Implementasinya misalnya Di oil and gas Di perusahaan minyak Belum memiliki pengalaman implementasi di Perusahaan misalnya telekomunikasi Saya pernah misalnya implementasi Ketika milik vendor Untuk satu spesifik perusahaan Spesifik perusahaan Itu memang belum ada implementornya yang Yang dari Yang di Indonesia Yang memiliki pengalaman implementasi di industri itu Sehingga kita harus mendatangkan dari luar Pendernya Seperti itu Kemudian Pengalaman 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 proses Consulting experience Pengalaman Partner itu Calon partner itu Dalam melakukan konsultasi Karena kemampuan Pendor Dalam melakukan konsultasi itu Berbeda Kemampuan Pendor Untuk mengoptimalkan sistem ERP itu Berbeda Karena sistemnya sama Tapi kemampuan untuk Mengoptimalkan itu Bisa beda Misalnya Ya Sama lah Seperti mobil Mobilnya sama CC nya sama Tapi kemampuan driver itu Akan Membedakan Mobil itu Seperti apa Sama Ini juga ERP nya sama Tapi Pengalaman pendor Yang membuat konsultasi Juga Membedakan Kemampuan untuk Memoptimalkan ERP tersebut Kemudian Client reference And client satisfaction level Yang implementasi sebelumnya itu Berhasil Dan Client-clientnya itu Puas Kita bisa mereferensi Biasanya Dia kan Membuat Membuat Apa Daftar Client yang dia sudah Pernah implementasi Dimana saja Itu bisa kita tanyakan juga Gimana nih Kalau implementasi Dengan pendor ini Misalnya seperti itu Kita bisa cari referensi Kemudian Ability to provide And to end service Mulai dari Semua proses Dalam Implementasi ERP itu Dia sediakan Atau tidak Saya hanya Menyediakan Consultingnya saja Saya tidak menyediakan Misalnya Apa Hardwarenya Saya tidak menyediakan Perakat-perakat pendukungnya Untuk Kesuksesan ERP Tadi Nah ini juga Bisa jadi bahan pertimbangan Kemudian Quality of project management Kemampuannya melakukan Management project Bisa dilihat Di projectnya itu On time gak sebelumnya On budget gak On quality gak Ternyata projectnya Dari sebelum-sebelum itu Suka molor Kemudian Biayanya Bengkak banyak Itu bisa jadi Pertimbangan juga Jadi kita cari referensi Dari History project dia Kemudian Quality of tools Metodologi Setiap pendor itu Dia memiliki Biasanya metodologi Implementasi Jadi juga Tool implementasi Ada yang Ada yang khas Jadi memang Implementasi itu Ada yang Dari Consultingnya Dari consultantnya Atau dari ERPnya Ada beberapa pendor itu Dia punya 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 penekatan Metodologi yang Menurutnya itu Lebih baik Untuk diimplementasikan Sesuai dengan Pengalaman dia Nah kemudian Present Indifferent Geographies Ini misalnya Khusus untuk Implementasinya Yang global Jadi perusahaan Multinasional Misalnya dia Implementasi di beberapa Negara Tentu Si pendor tersebut Memiliki pengalaman Untuk Implementasi di Multinasional Global delivery Capability Tadi ya Kemudian Reputasi Bagus Keberhasilan Dalam proyek Dan lain-lain Kepuasan Customer Price and value For money Pada akhirnya Ujung-ujungnya Suka dilihat Dari uang Orang mungkin Lihat kualitasnya Oke Tapi oh Mahal Kualitasnya Oke Kita gak bisa Bayar Partner Seperti ini Misalnya Kita Cari lagi Yang lain Seperti itu Apakah Value Price and value For money Cocok gak Ini adalah Hal-hal yang Biasanya dipertimbangkan Ketika Memilih Consulting Partner Silahkan Kalau yang ditanyakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati